Selamat datang kembali di video perkuliahan pengantar analisis real 2. Kali ini kita akan bahas tentang fungsi monoton. Misalkan I adalah suatu subhimpunan dari R dan F adalah suatu fungsi dari I ke R. Kita katakan F itu monoton naik pada I. Jika untuk setiap X1, X2 di I dengan X1 kecil sama dengan X2, maka berlaku Fx1 kecil sama dengan Fx2. Dan kita katakan monoton naik sejati jika untuk setiap X1, X2 elemen I dengan X1 kecil sama dengan X2, maka Fx1 kecil dari Fx2. Untuk ilustrasinya, untuk monoton turun, ini kebalikannya, kalau X-nya semakin besar, maka Fx-nya semakin kecil. Oke, untuk gambarnya, kalau yang monoton naik kira-kira... untuk monoton naik, kalau misalkan ini adalah I kita, ini contohnya gitu ya, contohnya dia boleh mendatar, tapi dia terus naik. kalau yang monoton naik sejati, berarti kalau ini I, dia nggak ada yang konstan gitu ya, kalau X-nya semakin besar, berarti dia terus naik. Nah, kalau yang menurun, kalau X-nya semakin besar, nilai F-nya semakin kecil gitu ya, boleh sama, konstan, berturun. Sedangkan untuk yang menurun, turun sejati, kalau ini I, terus dia akan kira-kira seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya. Ilustrasi. Nah, kita katakan F itu monoton kalau dia monoton naik atau monoton turun. Dan katakan monoton sejati kalau F itu monoton naik sejati atau monoton turun sejati. Sifat terkait fungsi monoton adalah kalau kita punya I adalah satu interval di R dan F adalah fungsi dari I ke R yang monoton naik pada I. Jika C bukanlah titik ujung dari I, maka limit X menuju C negatif C min dari F itu adalah supremum dari F X di mana X itu elemen I dan X kecil dari C. Sekarang ini adalah I kita. kan ini adalah I. Ini adalah I dan C itu bukan titik ujung artinya kalau ini adalah A, ini B itu C-nya tidak sama dengan A dan C-nya tidak sama dengan B. Maka limit X menuju C min ini adalah I. Itu adalah supremum dari F X di mana X-nya kecil dari C. Ini kan X kecil dari C. Nah, nilai supremumnya itu kita sebut juga dengan limit X menuju C min dari F. sedangkan infimum dari himpunan semua F X di mana X-nya ada di I dan X yang besar dari C kita sebut sebagai limit dari X menuju C positif dari F. Oke, untuk buktinya misalkan I adalah kita tulis ulang dulu premisnya misalkan I adalah suatu interval di R dan F adalah fungsi dari I ke R yang menonton naik pada I kemudian kita misalkan pula C adalah titik ujung dari I. Ini akan kita buktikan yang tadi ya. Pertama, kita akan buktikan bahwa limit X menuju C min dari F itu adalah supremum dari F X di mana X elemen I dan X-nya kecil dari C. Oke, ke pertama kita misalkan S itu adalah himpunan semua F X di mana X elemen I dan X kecil dari C. Tentang kita harus buktikan bahwa S ini karena kita ingin buktikan ini ya supremum ini ada berarti ini kan ini kan S ya ini adalah S gitu karena kita ingin buktikan ini adalah mencari supremum dari S berarti harus kita buktikan dulu S-nya tidak kosong dan kemudian kita buktikan dia terbatas di atas. oke, perhatikan bahwa karena C itu bukan titik ujung dari I maka akan ada D di I sehingga D itu kecil dari C. karena C itu bukan titik ujung maka akan ada titik yang lebih kecil dari C gitu ya titik di I yang lebih kecil dari C karena D itu kecil dari C dan D elemen I maka si FD itu ada di S demikian si D demikian si S itu tidak kosong. nah, karena F monoton naik maka untuk setiap X di I kalau berlaku X secil dari C maka akan berakibat FX secil dari kurang dari atau sama dengan FC dengan bagian S itu terbatas di atas oleh FC berdasarkan aksioma kelengkapan R maka S itu mempunyai batas atas terkecil kita misalkan L adalah supremum dari FX di mana L itu ada di I dan X itu kecil dari C kalau kita ambil sembarang Epsilon positif karena L itu adalah batas atas terkecil dari himpunan ini himpunan FX maka akan ada X Epsilon elemen S semenikian sehingga si FX Epsilon itu akan ada di antara L kurang Epsilon dan L gitu ya kemudian kita misalkan delta adalah C dikurangi X Epsilon nah, teman-teman kata lain X Epsilon itu adalah C dikurang delta gitu ya karena X ada di antara C kurang delta dan C maka si X Epsilon akan kecil dari X dan akan kecil dari C dan karena Fnya monoton naik maka kita akan punya si FX itu akan besar atau sama dengan FX Epsilon dan ini tadi kita punya FX Epsilon itu besar dari L kurang Epsilon kemudian kita juga punya bahwa karena X-nya kecil dari C dan L tadi adalah supremumnya maka adalah supremum dari himpunan semua FX maka FX akan kurang dari atau sama dengan L dan L akan kurang dari L ditambah Epsilon dengan demikian kita punya Fx dikurang L akan kecil dari Epsilon nah, karena untuk setiap X elemen E berlaku dengan X-nya berada di antara C kurang delta dan C berlaku FX dikurang L itu kecil nilai mutlak dari FX dikurang L itu kecil dari Epsilon maka ini terbukti bahwa limit X menuju C min dari F itu sama dengan supremum dari FX di mana X-nya ada di I dan X-nya kecil dari C nah, untuk yang bagian yang kedua silakan kalian coba buktikan sendiri nah, sebagai akibat dari teorema ini adalah kalau kita punya I suatu interval di R dan F suatu fungsi yang monoton naik pada I dan misalkan pula C bukan titik ujung dari I maka pernyataan berikut ini ekivalen pertama adalah F continue pada C ini ekivalen dengan limit X menuju C min dari F sama dengan FC dan ini harus sama dengan limit X menuju C plus dari F kemudian, dan ini juga ekivalen dengan bahwa supremum dari himpunan FX di mana X ada di I dan X kecil dari C itu sama dengan infimum dari himpunan FX di mana X-nya elemen I dan X besar dari C silakan dicoba sendiri untuk buktinya selanjutnya, kalau kita punya I adalah suatu interval di R dan F adalah fungsi yang monoton naik pada I jika C bukan titik ujung dari I loncatan dari F di C dia didefinisikan dengan JF adalah ini JF itu adalah infimum dari FX di mana X-nya besar dari C dan X-nya ada di I dikurangi infimum dari himpunan semua FX di mana X ada di I dan X-nya kecil dari C ini ya, JFC ini adalah lompatan dari F pada C jika A titik ujung dari I loncatan dari F di A didefinisikan sebagai limit X menuju A plus ini seharusnya menuju A plus kemudian jika B jika B adalah titik ujung kanan dari I maka loncatan F di B didimisikan sebagai FB dikurangi limit X menuju B min dari FX ini tadi ini adalah A plus oke, sifat berikutnya yang kita punya adalah kalau I adalah suatu interval di R dan F fungsi monoton naik pada I dan kalau C adalah suatu unsur di I maka si F itu continue pada C jika hanya jika lompatan F pada C itu sama dengan 0 oke, untuk buktinya pertama kita tulis dulu premis umumnya tadi kan fungsinya ini jika dan hanya jika ya si premis umum kita adalah sampai di sini kemudian ini adalah lanjutannya bagian yang sini adalah premis untuk bagian kiri ke kanan dan yang ini tambahan premis untuk bagian kanan ke kiri oke oke, kita punya sifat premis kita adalah I adalah suatu interval di R dan F adalah fungsi dari I ke R yang mengatakan naik pada I dan C adalah suatu unsur di I oke, kita pandang beberapa kasus kalau C itu bukan titik ujung di I maka berdasarkan akibat 562 jelas bahwa F itu continue pada C jika hanya jika lompatan pada lompatan F pada C itu sama dengan 0 kemudian jika C titik ujung kiri dari I maka F itu continue pada C jika hanya jika limit X menuju A plus ya misalkan interval I itu sama dengan A misalkan interval I itu sama dengan A, B gitu ya dari A sampai B maka limit X menuju A plus dari F X sama dengan F C dan ini ekivalen dengan lompatan F di C sama dengan 0 eh, sorry, ini bukan A plus ini adalah C ini C plus kemudian kalau C itu titik ujung kanan dari I maka F itu continue pada C jika ada hanya jika limit X menuju ini C seharusnya C min dari F itu sama dengan F C dan ini juga ekivalen dengan bahwa lompatan dari C pada F lompatan dari F pada C sama dengan 0 oke, sifat berikutnya misalkan I adalah satu interval pada R dan F itu monoton pada I maka himpunan D yaitu D itu adalah himpunan semua titik di I dimana F itu tidak continue pada titik tersebut tentu saja ini adalah himpunan dari I katanya ini adalah himpunan yang terhitung untuk buktinya kita tulis premisnya dulu misalkan I adalah suatu interval pada R dan F monoton pada I tanpa mengurangi keumuman kita misalkan F nya monoton naik nah untuk monoton turun kan tinggal di pembutiannya dibalik itu tapi serupa tapi dibalik gitu ya nah berdasarkan teorema 563 tadi inilah himpunan semua titik dimana F tidak continue itu himpunan semua titik C dimana F tidak continue di C itu menurut teorema 563 sama saja dengan himpunan semua ceri I dimana lompatan F pada C itu tidak 0 atau lebih spesifiknya karena dia monoton naik berarti lompatannya itu besar dari 0 kita ingin buktikan bahwa si D itu terhitung pada pembutian ini kita pandang I nya adalah interval tertutup dan terbatas dari A sampai B nah untuk yang bagian interval lainnya silahkan kalian coba sendiri nah karena F monoton naik maka kita akan punya lompatan F pada C itu akan besar besar atau sama dengan 0 untuk setiap C di I lebih jauh kalau kita punya X1 besar sama A2 dan X1 kecil dari X2 dan seterusnya kecil dari N dan XN kurang dari atau sama dengan B karena F nya monoton naik maka kita akan punya seperti ini kalau ini adalah A misalnya ini adalah F A kemudian X1 disini terjadi lompatan di X1 misalnya dan seterusnya maka kita F A itu akan kurang dari F A ditambah F loncatan di X1 ditambah loncatan di X2 ditambah loncatan di X3 dan seterusnya akibatnya si ini kalau loncatan-loncatan ini kita jumbahkan nilainya itu akan kurang dari F B dikurang F A kemudian perhatikan bahwa kalau loncatan yang tingginya sebesar F B dikurang A itu paling banyak hanya dipenuhi oleh satu titik saja ya misalkan disini kita terjadi lompatan disini ya di A berarti ya yang mulai cuma A saja karena setelah itu ada F A selanjutnya cuma ada F B atau kalau kita punya fungsi dari sini F A sampai X3 itu konstan terus ini kan tingginya sebesar F A gitu ya kemudian dia loncat ke F B maka loncatan disini JF 3 maka loncatan yang ini di titik X3 ke atau JF X3 itu sama dengan F B dikurang F A dan itu hanya dipenuhi oleh si X3 saja begitu juga kalau intervalnya yang ini kita bagi yang tingginya sebesar F B dikurang ini kan tingginya adalah F B dikurang F A berdua nah loncatan yang setingginya sebesar ini paling banyak dipenuhi oleh dua titik misalkan satu titik memenuhi misalkan disini ada yang memenuhi dia loncat ke sini kemudian dari sini loncat ke sini berarti yang paling banyak itu yang memenuhi cuma dua titik dan seterusnya secara umum kita akan punya kita akan punya K titik X elemen E yang memenuhi loncatan besarnya loncatan titik X itu adalah sebesar F B dikurang F A per K oleh karena itu himpunan semua J di I dimana JF C itu besar dari 0 itu terhitung oke demikian pembahasan untuk fungsi monotong kita akan dicobakan latihan terkait dengan materi ini selamat menikmati